Bisnis kopi memang semakin menggiurkan belakangan ini, dilihat dari banyaknya kafe dan kedai kopi yang bermunculan. Berbekal pengalaman bekerja di perkebunan kopi, peluang tersebut ditangkap Tanti Nurgiana, warga Kota Plitar, untuk membuka usaha toko bubuk kopi. Berlokasi di Jalan Kemuning, Kelurahan Pelosok Kerep, Kecamata Sanan, Wetan, Kota Plitar, berbagai jenis biji kopi diantaranya Robusta, Arabica, Excelsa, dan Kopi Luwak diolah menjadi bubuk kopi. Selain menyediakan banyak pilihan jenis bubuk kopi, peluangan yang datang juga bisa memesan tingkat roasting atau penggorengan kopi sesuai selera. Suka, lumayan suka. Ini langganan di terminal kopi? Iya, langganan udah lumayan lama di terminal kopi. Kenapa mbak? Di terminal kopi sini soalnya rasanya lebih enak dari tempat yang lain, terus selain itu dia juga pengolahannya udah modern, dan kopinya memang sudah disorcer, jadi memang dapetnya ya kopinya yang sebut-sebut aja gitu di sini. Pokoknya bedalah dari tempat yang lain, dan dia kan di sini pun saya juga sering request kan, maksudnya pengennya tingkat roastingnya seperti apa. Sementara biji kopi didatakan langsung dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sulawesi, Papua, Bali, dan lokal berita sendiri. Dalam sebulan, perempuan berusia 43 tahun tersebut bisa menghabiskan 4 hingga 5 kuintau bubuk kopi dengan omset mencapai 80 juta rupiah. Oh jasa rupiah saya juga ada, jadi para customer yang mungkin dia dapat dari saudaranya, oh atau dia dapat dari petani-petani gitu, oh saya ada ini kopi cuma 10 kilo, 20 kilo, atau 5 kilo, kita juga menerima untuk jasa rupiah. Untuk harganya, kalau yang Robita kita sebesar harga Rp50.000, kalau di Arabica Rp25.000, untuk yang tua Rp25.000, ya sekitar 4 sama 5 jentalan. Tidak hanya itu, Tanti juga membuka jasa pengolahan kopi. Per kilogramnya, ia mematok tarif mulai Rp15.000 hingga Rp75.000. Sementara untuk bubuk kopi, ia jual mulai dengan harga Rp20.000 hingga Rp1.200.000 per kilogramnya, tergantung jenis kopi.